Kita akan melanjutkan kuliah kita lagi ya, kita kemarin UTS, ini sudah memasuki kuliah lagi minggu ke-8, ini materinya kemarin beberapa yang sudah diberikan ya, ada materi CPMK 1 dan 2 di materi sebelum UTS mengenai osilasi dan gelombang kemudian dan juga termodinamika di sini. Nah kemudian untuk materi setelah UTS kita ada CPMK 3 ya di sini, ada CPMK 3 ini fokus kepada materi-materi mengenai fisika elektro, fisika elektro dan medan, jadi ada beberapa. Kalau fisika 1 kemarin ada 5 CPMK ya, di sini kita cuma punya 4 ya, jadi di pertemuan 8 sampai dengan pertemuan ini ya, sampai dengan 14, ini semuanya CPMK 3. Sementara CPMK 4-nya biasa ya, mengenai keislaman nanti akan diujikan melalui UAS ya mengenai keislaman, prinsip-prinsip keislaman di dalam fisika 2, misalkan seperti bagaimana proses timbulnya listrik ya, kalau dilihat dari fisika islaman dan sebagainya. Oke, kemudian mengingatkan lagi mengenai bobot penilaian kita, paling besar ya, di sini kalau kita lihat, paling besar adalah CPMK 3 ya, CPMK 3 yaitu mengenai fisika elektro ya di sini 40%, jadi harap diperhatikan. Kemudian untuk nilai, saya ingatkan lagi, untuk lulus Anda minimum adalah 60 ya, 60 per CPMK, sehingga Anda minimal akan dapatkan nilai T untuk lulus. Oke, baik, kita langsung aja, bagi yang belum presensi silahkan presensi dulu ya di CIFOM yang sudah diberikan. Oke, di dalam materi fisika elektro ya, di CPMK 3 ini kurang lebih materinya, ada beberapa di sini. Yang pertama mengenai listrik ya, yang pertama mengenai listrik di sini, yang hari ini kita akan bahas adalah muatan dan medan listrik. Kemudian minggu depan masih mengenai listrik juga ya, cuman di potensial dan energi. Kemudian minggu selanjutnya, medan dan induksi magnet ya, kemudian minggu ke 11, 12, 13, 14, kita akan mulai masuk ke listrik secara utuh ya. Jadi ada listrik AC, listrik DC ya, bagaimana prinsipnya, sampai dengan peralatan-peralatan elektronik ya, di sini ada 3, ada generator ya, kemudian motor, dan juga trafu ya, ada beberapa. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, yang pertama adalah muatan dan medan listrik ya, Anda pasti dulu di SMA sudah dapat, pernah dapat, yang materi mengenai muatan listrik dan medan listrik ya. Kira-kira muatan itu apa? Masih ingat nggak muatan listrik? Ada yang tahu? Jumlah muatan ya, muatan ya, jadi muatan itu juga, muatan itu isinya ada macam-macam ya, ada proton ya, bisa dia proton, bisa dia elektron ya, jadi kalau yang netral berarti ada neutron ya. Di muatan tadi, muatan listrik ya, artinya adalah sekumpulan ya, sekumpulan listrik ada di suatu gendah ya. Kalau medan listrik apa medan listrik? Medan, medan itu artinya, kalau kita analogikan ya, ada sebuah truk di sini, misalkan di sini ada truk. Truk itu, om bawa, apa, muatan ya? Om bawa muatan. Nah, ini muatan. Anda kan ini muatannya adalah muatan listrik ya, muatan listrik, sebagian besar itu isinya elektron ya, walaupun ada kalau yang muatan positif berarti dia banyak positifnya, kalau yang negatif berarti dia banyak negatifnya. Ini adalah muatan listrik ya, ibaratnya listrik itu dianggup oleh sebuah truk ya. Nah, apa yang dimaksudkan medan? Medan itu adalah jalurnya. Kalau truk itu dia melewati jalan ya, berarti kalau medan itu kan artinya apa? Jalan ya. Medan itu artinya area ya, atau jalan ya, bisa macam-macam ya. Nah, jadi medan ini, medan listrik adalah tempat untuk menyalurkan listrik. Tempat untuk listrik ini akan dianggup kemana? Ini melalui medan listrik. Baik, kita akan lihat di sini. Oke, berangkat dari sejarah ya, listrik itu berasal dari bahasa Yunani ya, elektron. Jadi elektron ini awalnya dari bahasa Yunani ya. Kemudian, kemudian elektron mempunyai arti amber ya, kalau di bahasa Yunani artinya adalah amber. Apa itu amber? Amber adalah pohon, atau damar pohon yang membatu. Jadi kalau di negara sana ada pohon yang semakin lama dia akan membatu. Sehingga ketika orang itu, ada orang iseng ya di Yunani sana, ketika batang amber tersebut digosok-gosok, digosok-gosok dalam sebuah kain, ternyata dia dapat menarik daun-daun yang ada di sekitarnya. Jadi, itu awal mulanya. Sehingga ada listrik statis ya, ketika Anda dulu di SD ya, sampai mungkin bermain penggaris, kemudian digosok-gosokkan, lalu bisa menarik rambut teman Anda, nah itu adalah listrik statis. Nah, awal mulanya adalah dari sini ya, dari Yunani, waktu itu ada orang yang membuat seperti ini. Jadi kata elektron, elektron artinya amber, atau efek amber. Jadi dari awal mulanya adalah dari ranting, ranting pohon. Sehingga sampai sekarang, dikatakan ya, listrik itu adalah elektron, karena itu berasal dari bahasa Yunani yang pertama kali menemukan listrik itu di mana. Jadi listrik itu adalah sebuah benda ya, yang sudah ada dari alam dari dulu sebenarnya. Kalau Anda lihat petir ya, petir itu juga fenomena listrik ya. Jadi ketika ada hujan ya, misalkan di sini ada hujan, kemudian dia mendung, kemudian ada petir menyambar ya. Seperti ini. Nah, sebenarnya ini adalah penyaluran elektron, dari atas ke bawah, menuju ke ground, atau menuju ke tanah. Jadi listrik itu sudah ada dari dulu sebenarnya ya. Nah, orang yang pertama kali ditemukan itu ada di Yunani. Nah, kemudian interaksi muatan listrik. Nah, ini yang penting ya. Adanya efek ember, karena adanya muatan listrik statis yang dimiliki oleh setiap benda. Jadi setiap benda itu pasti memiliki listrik statis. Apapun itu, Anda bisa pakai penggaris, dibosok kain, bisa gugu, juga bisa jadi semua benda, pasti punya muatan. Begitu pula dengan manusia. manusia itu, dia juga punya muatan. Kenapa? Ada yang tahu kenapa handphone kita bisa, kita sentuh ya, untuk bermain gadget? Karena ada muatan. Karena ada muatan. Jadi ketika tangan kita menyentuh gadget, menyentuh gadget kita, nah, ini akan ada penyaluran elektron. Elektron dari tangan kita ke gadget, kemudian ke bawah. Itu karena mintu. Nah, ada yang pernah nyubah, kalau misalkan mayat nyentuh gadget, hidup nggak gadgetnya? Enggak. Enggak, pernah nyubah? Belum. Belum kerjaan. Nah, kalau, kalau, benda yang tidak menyeluruhkan elektron, itu nggak bisa menyentuh gadget ya. Misalkan Anda, sentuh gadget Anda menggunakan pensil, pensil yang biasa, atau Anda sentuh pakai benda apapun ya, yang tidak bermuatan. Nah, itu gadgetnya akan nyala nggak? Tidak akan ya. Kecuali pakai touchpad ya, misalkan menggunakan pensil khusus, yang memang dia digunakan untuk menyentuh gadget. Nah, itu baru bisa. Karena sudah didesain, di situ ada muatannya. Nah, semua benda memiliki muatan ya, memiliki muatan, dan juga, ada listrik statis di dalamnya. Nah, kemudian, gejala muatan listrik, disebut dengan listrik statis ya. Kemudian, akan ada dua jenis muatan. Muatan yang sejenis, akan tolak-menolak ya. Saya kira Anda sudah familiar dengan isilah ini. Baik magnet maupun listrik, itu kalau dia sejenis, dia akan tolak-menolak. Kalau dia tidak sejenis, dia akan tarik-menarik. Ini berlaku juga di hukum alam ya, hukum alam manusia ya. Kalau sejenis, pasti telak-menolak ya. Cowok sama cowok, telak-menolak ya. Kalau yang masih normal ya. Kalau yang tidak sejenis. Enggak Pak, tertarik oleh siapa? Kali Mima. Mima? Mima tertarik sama cowok, Pak. Mima juga, Pak. Oke, ya. Pak, ini pikir, Pak. Kalau tidak jenis ya, jadi kodratnya manusia ya, kodratnya alam, harusnya tidak sejenis ya, yang tarik-menarik. Kalau dia tarik-menarik yang sejenis, berarti sudah tidak normal ya. Baik. Kemudian ya, yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana muatan itu datang? Jadi, tadi kita sudah berbicara ya, setiap benda itu ada muatan. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana? Awal mulanya. Kemudian, bagaimana terjadinya, benda menjadi permuatan ya. Jadi, kalau kita sudah tahu, masing-masing benda, misalkan di sini ada, buku ya, ini bermuatan. Kemudian ada pensil, bermuatan ya. Kemudian ada, misalkan, Anda punya gadget, Anda punya PC, punya laptop, dan sebagainya, semuanya bermuatan. Nah, agar dia menjadi benda yang bermuatan, baik musti maupun ikatis, bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas ya. Nah, kita kembali ke teori atom, untuk melihat benda-benda itu bisa melakukan perpindahan muatan, kita kembali ke teori atom. Nah, kalau Anda ingat-ingat lagi ya, pelajaran dulu, mengenai fisika ya, yang pernah Anda diberikan, Bapak-Ibu Guru Anda. Di dalam struktur atom, itu ada beberapa, apa namanya, isi ya, ada proton, yang bermuatan apa kalau proton? Positif, Pak. Positif, Pak. Elektronegatif, dan kemudian kalau jumlahnya sama, dia akan menjadi netral ya. Nah, itulah setiap benda ya. Setiap benda itu punya, punya muatan. Jadi, kalau Anda punya benda, misalkan di sini, Anda punya buku ya. Di sini Anda punya buku ya. Sebenarnya, dalam buku ini, Anda banyak sekali muatan, positif, negatif, positif, negatif ya. Nah, ini, ada ribuan mungkin ya, yang Anda nggak bisa, apa, lihat. Ini sangat banyak sekali muatan di sini. Kemudian, benda itu akan terjadi ketika ada gesekan. Misalkan Anda gesekan dengan penggaris ya. Penggaris di sini juga ada positif, dan negatif. Nah, jadi setiap detiknya ya, benda-benda yang ada di bumi itu, saling bertukar muatan. Itu yang terjadi, karena ada kontak ya. Kemudian, komponen di dalam atom ya. Sebenarnya, setiap atom atau benda itu ada beberapa komponen penyusun ya. Di sini ada proton, neutron, dan elektron. setiap komponen atom ya, itu memiliki masa dan juga muatan. Nah, kalau proton itu, masanya adalah 1,673 x 10 pangkat min 24. Kecil sekali ya. Kalau 10 pangkat min 24 itu, berarti berapa itu? Nulnya ada berapa itu? 0, ada 24 ya. 0, 0, 0, 0 ya. Terus, 673 ya. 673. Nah, ini nolnya ada 24 gram. Ya. Nah. Kalau virus corona, masanya berapa? Ada yang tahu enggak? Kalau lihat di berita-berita. sangat kecil sekali Pak. Berapa? 0,125. 0,125 Pak. 0,125 Pak. 1 mikron. 1 mikron Pak. Nah, ya segitu tuh. 0,125 mikron Pak. 0,125 mikron. Nano kayaknya. Mikron ya. Jadi kalau satuan itu apa? Pertama kan kilo ya. Kilo, kemudian gram, mili, mikro ya. Jadi mili, mikro. kalau mikro itu berarti berapa? 10 pangkat berapa? Berupakan min 6 Pak. Min 6 Pak. Jadi Corona itu 126 kali jadi 125 0,125 kali 10 pangkat 6. Kecil sekali ya. Nah, masih kecil atom. Masih kecilan atom. Ini 10 pangkat 24. Jadi virus Corona pun dia punya muatan. Dia punya muatan positif, punya muatan negatif. Jadi paling kecil itu memang atom. Pokoknya ini harus dilihat dengan peneliti yang lebih tanggih. Nah, kemudian nilai muatannya ya. Muatan atau kolom. Muatan ini adalah besarnya ya. Jadi kalau ini adalah masanya, kalau dia dihitung berdasarkan timbangan ya, atau gramnya. Kalau muatan ini adalah sebesarnya kemampuan dia memuat energi listrik. Jadi kalau proton itu 1,62 kali 10 pangkat minus 19. Kalau neutron itu tidak ada ya, karena dia himpinya. Kemudian kalau neutron itu negatif ya. Muatannya sebesar minus lawannya ya. Minus 1,62 kali 10 pangkat minus 19. Nah, ini sangat kecil sekali ya. Sehingga kalau Anda bermain listrik ya, itu sebenarnya kalau Anda punya kabel misalkan seperti ini. Nah, setiap detik itu akan ada muatan. Misalkan di sini ada muatan. Misalkan ini ada arus ya. Arus yang mengalir di dalam sebuah kabel ya. Arus itu kan rumpusnya I sama dengan sudah yang masih ingat berapa? Q per T, Pak. Q per T. Seberapa banyak muatan yang mengalir setiap detik ya. Q ini muatan. Jadi setiap detik ini kan ada yang mengalir ya. Kabel yang misalkan kabel ini sedang dipakai untuk nge-charge ya. Ini setiap detik ada sejumlah muatan setiap detik. Misalkan arusnya dia 2 ampere. Katakanlah ya. Arusnya 2 ampere. Berarti di sini ada per second dia ada 2 kolom. 2 kolom per second. Itu baru dikatakan arusnya 1 ampere. 2 ampere. Kalau misalkan kita sedang menge-charge gadgetnya mungkin sekitar 2 ampere. Ada yang kecil ada yang besar ya. 2 kolom. Katakanlah 2 kolom. Nah 2 kolom itu kalau dibandingkan ini berarti ada katakanlah kalau kita kalikan 10 pangkat berarti ada 10 pangkat 19 10 pangkat 19 dari muatan 1 elektron. Jadi kalau 2 ampere ini itu ada 2 kali pangkat masa 1 muatan 1 elektron 1 elektron dikalikan sebanyak 10 pangkat 19 Wah ini banyak banget ya. Kalau triliun triliun itu nolnya berapa? 12 Pak. 12 Pak. 12 Pak. Berarti ini ada 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 12 berarti ada 10 10 juta triliun. 10 juta triliun muatan elektron itu hanya arus 2 ampere arus untuk mengecas sebuah gadget 10 juta triliun elektron yang dia jalan di situ sangat besar sekali apalagi kalau yang arusnya gede nah itu kurang lebih definisi mengenai muatan dan sebagainya nah kemudian proses pemindahan muatannya bagaimana muatan itu bisa berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain pada benda padat inti atom dalam keadaan yang tetap jadi kalau Anda punya benda yang padat seperti buku pensil itu atomnya tetap dan tidak berubah-ubah itu alasan juga mengapa ketika konduksi itu lebih banyak di benda padat karena muatannya lebih rapi kemudian elektron bebas dapat bergerak dengan luasa pada bidang antara yang bisa bergerak adalah elektron yang bisa bergerak bebas karena elektron berada di sisi terluar dari sebuah atom saat suatu benda berinteraksi dengan benda lain maka elektron bebas dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain jadi yang berpindah adalah elektron sekali lagi dua elektron yang dilepas sama dengan elektron yang diterima ini adalah hukum kekalahan energi jadi kalau Anda punya benda dua benda ketika misalkan ini bersentuhan buku dengan buku yang akan berpindah hanya elektron yang ditinggalkan akan kekurangan elektron sehingga dia bermuatan positif yang dimasukin elektron dia akan kelebihan elektron sehingga negatif tapi hukum alam akan hukum kekalahan muatan elektrik dia akan selalu berjalan ketika ada yang kelebihan dia akan selalu berusaha untuk netral sehingga misalkan ada yang bermuatan negatif seperti ini ketika digosokkan dengan rambut maka rambutnya akan berdiri karena ini tujuannya untuk meniteralkan dirinya jadi setiap saat itu ada perpindahan elektron sehingga dia membuat netral nah ini ada salah satu contoh ilustrasi contoh pembinaan muatan kita lihat disini ada sebuah penggaris awalnya dia netral plus dan negatifnya dia sama ini netral kemudian disini ada kain juga kain ini juga netral semua benda awalnya netral jumlah positif dan negatifnya sama nah kemudian benda ini digosokkan digosokkan kain sehingga terjadi dia menjadi kacau jumlah elektron jumlah protonnya dia menjadi kacau sehingga penggaris ini akan bermuatan negatif karena dia memiliki dia menarik elektron yang ada di kain sehingga kainnya bermuatan positif karena elektronnya berbeda kemudian untuk menjaga hukum apa namanya tadi hukum muatan hukum muatan itu semua benda akan menuju ke netral jumlah elektron sama dengan jumlah elektron yang keluar sama dengan jumlah elektron yang diterima karena kain tadi sudah mendapatkan sejumlah elektron penggaris tadi sudah mendapatkan sejumlah elektron dari kain maka dia akan mengembalikan lagi ke bumi sehingga elektron yang ada dikembalikan lagi ke bumi caranya bagaimana caranya misalkan dengan kita gosokkan ke rambut sehingga rambut kita akan berupaya untuk menarik penggaris ini jadi penggaris ini ketika ditempelkan di atas rambut rambutnya akan menempel itu adalah upaya untuk mengembalikan elektron ke bumi lagi kalau sudah sampai bumi nanti diangkat lagi ke laut ke angkat lagi sampai nanti terjadi awan ketika awan ada petir elektron turun lagi ke bumi jadi hanya berputar dunia ini hanya berputar sesuai dengan siklusnya baik elektron kemudian air keseimbangan alam jadi untuk mendapatkan keseimbangan alam seperti juga virus corona yang sekarang sedang ada virus corona merupakan salah satu fenomena untuk mendapatkan keseimbangan alam contohnya ada teori yang menyatakan seperti itu paling tidak untuk mengurangi populasi manusia karena manusia yang ber berulah maka manusia juga harus menanggung itu ada beberapa teori yang menyatakan demikian nah kemudian ada benda berkaitan dengan muatan ada benda yang dinamakan isolator dan juga konduktor ada yang masih ingat? isolator dan konduktor kalau isolator yang apa? memiliki banyak elektron bebas fungsinya untuk kalau konduktor untuk menghantarkan ini untuk menghantarkan contohnya apa kalau konduktor? menghantarkan listrik contohnya apa? baja besi baja dan sebagainya kalau isolator contohnya kayu kayu, keramik, karet dan sebagainya kemudian konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan muatan listrik contohnya sehingga misalkan ini paku sehingga dia bisa menjadi media untuk menghantarkan dari sisi sini ke sini misalkan kemudian isolator bahan yang tidak dapat menghantarkan muatan listrik contohnya karet dan sebagainya kalau Anda punya kabel pasti di luarnya ada isolatornya ayah 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 selamat menikmati karet ada yang karet ada yang plastik yang sebagainya besar itu karet sehingga ketika orang menyentik kabel disini ada arus yang mengalir ini kalau tidak dikasih karet maka orangnya akan ke strum sehingga kalau Anda misalkan ada kabel yang melupas Anda bisa tambal disini menggunakan misalkan isolasi isolasi hitam itu salah satu contoh isolator yang bagus ketika digunakan di tegangan listrik 220 volt itu masih aman kalau ada yang kabel-kabel mengelupas Anda bisa pakai isolator dari karet kemudian muatan induksi ketika sebuah benda permuatan direkatkan dengan sebuah benda lain yang netral kemudian akan ada pergeseran atau induksi sehingga benda yang netral akan menjadi permuatan seperti contohnya tadi kesi penggaris dan juga kain tadi digosokkan sehingga kainnya akan menjadi negatif contoh disini ini ada benda dia muatannya full positif katakanlah kemudian ada benda yang netral ini sudah netral sudah seimbang tapi ditemukan dengan benda yang permuatan positif maka akan terjadi ketidakseimbangan sehingga yang benda netral ini muatan positifnya dia akan mengelompok jadi satu muatan negatifnya juga mengelompok menjadi satu nah yang negatif dia akan disalurkan atau ditarik oleh benda yang permuatan positif ini sehingga yang lain akan berubah jadi itu salah satu fenomena juga yang ada di sekitar kita nah kemudian ada sebuah alat yang dinamakan elektroskop ada yang pernah dengar elektroskop ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi muatan kita kadang tidak tahu benda ini muatan positif atau negatif kita deteksi pakai elektroskop nah di dalam elektroskop ada keping emas jadi bentuknya seperti ini ini ada kepalanya kemudian ini ada kakinya kaki ini terbuat dari kepingan emas nah ketika ini diberikan muatan positif ketika diberikan muatan positif maka kepingan ini akan menutup akan menutup menjadi rapat seperti ini tapi kalau misalkan diberikan muatan negatif ini akan membuka membuka lebar kakinya akan membuka lebar ini salah satu contoh kondisi ketika diberikan muatan negatif nah caranya adalah misalkan kita punya sebuah muatan yang diketahui jenisnya misalkan kita punya muatan yang negatif dengan muatan negatif maka dia akan terbuka ini contoh ada sebuah penggaris yang misalkan dia sudah digosok-gosokkan oleh kain sehingga elektronnya menjadi banyak sekali ketika kita tempelkan ke elektroskop dia akan membuka berarti ketika seperti ini elektroskopnya sudah bekerja dengan baik karena pasti membuka kalau ada penggaris yang sudah digosok-gosokkan pasti dia akan membuka karena banyak elektronnya disini nah ketika sudah terkalibrasi barulah dia gunakan untuk mengetes benda-benda lain misalkan ketika diberi muatan positif dia akan menutup seperti ini dan sebagainya ini salah satu contoh kemudian kita tadi sudah belajar mengenai muatan jadi kalau ada benda A ini memiliki muatan tertentu kemudian ini ada benda B ini memiliki muatan tertentu yang menjadi pertanyaan seberapa besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak di dalam sebuah benda dalam sebuah muatan kalau hanya ada ini kan tidak seru jadi hanya ada muatan ada penggaris muatannya sekian ada buku muatannya sekian tidak ada interaksi kan tidak seru ketika terjadi tarik-menarik atau saling tolak-menolak yang menarik adalah besarnya besarnya gayanya F-nya itu berapa F-nya berapa ada dua benda nah ini yang akan kita cari nah sebuah teori mengenai hukum kolom menyatakan bahwa gaya force atau gaya sehingga F ya jadi kata force force atau gaya diantara dua charge atau dua muatan adalah directly proportional atau sebanding dengan magnitude sebanding dengan magnitude kolomnya atau muatannya sebanding dengan key-nya dan dia berbanding terbalik dengan jarak diantara mereka R-kwadrat jadi kalau Anda punya dua muatan seperti ini Anda punya dua muatan muatan A dan muatan B besar F-nya atau gayanya gaya yang ada diantara dua muatan ini adalah muatan A ini misalkan katakanlah ini K1 ini K2 itu berbanding terbalik berbanding lurus dengan muatannya K1 K2 tapi berbanding terbalik dengan jaraknya dikwadratkan jadi semakin semakin jauh semakin jauh jaraknya semakin jauh semakin jauh jaraknya maka gayanya akan semakin bagian apa kecil Pak kecil jadi kita bisa analogikan ada dua orang dua orang ini saling bermusuhan kalau jarak dua orang ini jauh pasti besar gaya perselisihannya akan semakin kecil tapi kalau semakin dekat atau R-nya kecil maka kemampuan untuk potensi untuk saling berselisih akan semakin besar itu ada juga di hukum alam siapa yang nyanyi roughly roughly silahkan di mute oke kita lanjutkan K1 K2 kalau di dalam dunia nyata K1 ini kita bisa analogikan sebagai kemampuan satu orang ini kemampuan dua orang yang lain ketika ada dua orang yang dia memiliki misalkan K1 ini potensi kemarahan kemarahan satu dikalikan kemarahan dua dibagi dengan jarak kuadrat itulah gaya yang akan terjadi diantara dua orang tersebut jadi ketika Anda ingin mengingat ingat itu bisa pakai analogi disitu karena hukum fisika ini biasanya sudah ada di alam sehingga bisa kita kait-kaitkan F sekali lagi sama dengan K1 kali kedua dibagi R kuadrat F adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak antar dua muatan kemudian untuk lebih ilmiah disini berdasarkan penelitian ini ditambahkan yang namanya konstanta jadi ada K disini teper 4P epsilon ini adalah K apa itu K K adalah konstanta dari permittivitas terkentu jadi kalau di dalam sebuah bahan itu akan ada berbagai macam bahan ketika kita memiliki dua muatan itu berada di bahan yang paling umum adalah dia di ruang hampa sehingga nilai permittivitasnya atau epsilon adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 sehingga K nya atau 1 per 4 pi epsilon nya sama dengan sekian jadi ini konstanta umum adalah 9 kali 10 pangkat 9 nah ini tinggal ditambahkan dengan K disini nah cukup simple nah kemudian kalau kita lihat ya disini mengenai gaya pada muatan muatan yang berbeda akan tarik menarik kemudian muatan yang sama akan telak menolak kita bisa lihat disini kalau ada dua muatan misalkan ini positif dan positif negatif yang satu ini akan secara teori akan tarik menarik sehingga gayanya yang positif dia akan bergerak ke kanan yang negatif negatif akan bergerak ke kiri atau F nya negatif ini hanya arah ini bukan minus tapi arah gaya nah ini contoh ya kemudian kalau sama-sama positif akan saling tolak menolak sehingga yang di dua akan ke kanan F nya positif yang negatif akan ke kiri atau F nya negatif kemudian kalau negatif negatif itu juga sama ini akan ke kanan ini akan ke kiri oke nah kemudian yang kedua kalau tadi sudah berbicara F atau gaya yang kedua adalah E atau midan midan listrik nah tadi sudah di awal sudah disinggung ada sebuah truk mengangkut muatan listrik disini mengangkut muatan listrik nah yang selanjutnya adalah kita ada namanya medan medan itu artinya adalah area area yang dilewati oleh listrik nah electric field atau medan listrik itu bisa dianalogikan misalkan kekuatan medan listrik pada sebuah titik pada sebuah gaya tertentu itu dinyatakan sebagai E sama dengan F per Q E sama dengan F per Q kemudian kalau kita lihat disini electric field strength atau kekuatan midan listrik dari sebuah secara R dari sebuah poin muatan Q itu sama dengan Q per Epsilon Q per Epsilon dikali R kuadrat jadi kalau Anda punya muatan disini misalkan kita kembali disini saja diarmida nah disini kita punya sudah punya gaya tarik menarik gaya tarik menarik antar dua muatan G dan kedua nah sekarang kita akan mencari E nya katakanlah E 1 E 1 artinya midan listrik yang ada di sini midan listrik yang ada di yang ada dari jarak titik muatan 1 ini kalau kita analogikan sama dengan F atau gaya dari gaya dari apa gaya tarik gaya kolom dari kedua muatan dibagi dengan poin tujuannya atau Q2 eh sorry salah dibagi Q1 karena dia ada di sini ya referensinya sehingga ini akan kalau kita curhat-curhat pasti menjadi K G2 per R kuadrat ya K G2 per R kuadrat atau K dikalikan G2 kali R kuadrat nah jadi bisa disimpulkan bahwa midan listrik yang ada di titik I1 ini sebesar K dikali muatannya muatan pendayang di tuju ya dibagi R kuadrat nah sehingga kita bisa cari lagi misalkan kita ingin cari E disini kita punya titik poin misalkan poin 3 disini ya G3 ini misalkan jaraknya R besar nah besar medan listriknya berapa besar medan listrik dari titik ini ke titik ini G3 sampai G2 berapa kita bisa cari E sama dengan langsung K G2 ya karena G2 ini yang di tuju ya titik referensi dibagi R besar kuadrat nah dengan cara yang sama kita bisa cari medan listrik dari titik dimana misalkan disini juga bisa ya tinggal diukur jaraknya dari yang akan di tuju ya sehingga maksud poin ini adalah ya adalah seperti itu ya elektrik field strength atau kekuatan medan listrik dari sebuah jarak R dari sebuah poin charge G atau muatan G adalah KQ per R kuadrat ya KQ per R kuadrat nah K nya ini adalah 1 per 4P epsilon kalau disusunakan kan ini K Q per R kuadrat kemudian yang selanjutnya adalah mengenai arah listrik arah listrik atau garis medan listrik pada muatan positif medan listrik akan keluar dari muatan pada muatan negatif medan listrik akan menuju kemuatan nah contoh kalau Anda punya muatan disini ini muatan positif ya terus pemuatan positif maka medannya dia akan keluar medannya akan keluar kalau dia negatif disini dia akan arahnya masuk kalau analoginya ya kalau Anda punya misalkan mobil truck ya Anda punya mobil truck disini kalau dia isinya ini adalah muatannya muatan listrik muatan positif 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 maka dia akan pergi keluar pergi keluar untuk menebarkan kebaikan seperti itu analoginya kalau negatif kalau ini muatannya negatif dia akan diam saja disini karena akan ada orang yang akan ada muatan lain yang mau masuk disini untuk memberikan muatan-muatan positif kemudian kalau kita punya dua buah kutub kalau tadi kan satu-satu kalau dua buah ada dua misalkan ini ada positif dan negatif tinggal digabung saja kalau positif dia keluar negatifnya dia akan masuk ke sini ini arah medan listrik atau arah jalur elektron yang ada di alam kita nah itu juga berlaku ketika anda bermain rangkaian listrik misalkan disini ada lampu lampu kemudian anda kasih baterai kasih baterai misalkan gini kalau baterai itu biasanya yang positif adalah yang ada knobnya ini biasanya positif kalau misalkan terbalik lampunya nyala kalau terbalik kalau lampunya baterainya terbalik lampunya nyala tidak tidak karena dia DC karena DC itu harus arah kecuali AC yang terjadi yang terjadi pada listrik DC ketika ini positif ini yang positif yang panjang ini positif yang pandai ini negatif kalau ditaruh sini dia pas sesuai sesuai dengan arah alirannya arah dari lampu tapi kalau misalkan dibalik maka dia tidak akan jalan karena medan listriknya terpotong atau berubah ini salah satu konsep dari listrik kemudian ini sama ada positif negatif tadi nah kemudian muatan di dalam medan listrik kita dapat menentukan muatan sebuah benda dengan cara melihat gayanya pada medan listrik nah ini lebih spesifik ke teori muatan contoh misalkan kita punya gaya ada ada sebuah muatan dia bergerak ke kanan dengan gaya tertentu ya gayanya positif nah ketika gaya referensinya ke kanan juga maka muatannya bisa kita katakan dia muatan yang positif juga begitu pula sebaliknya kalau referensinya dia gayanya ke kanan ketika dia bergerak ke kiri berarti muatannya dia akan negatif sama seperti disini yang mana tadi yang gaya tadi ya jadi kalau positif dan positif kita bisa intinya adalah kita bisa melihat muatan sebuah benda berdasarkan arah gayanya ini ya jadi misalkan ini positif kita ketahui ini ini referensinya positif kemudian dia gayanya ke kanan ternyata dia bergerak ke kiri maka dia pasti muatannya negatif sehingga yang menyebabkan dia tarik-menarik seperti itu jadi ukuran muatan bisa kita lihat dari arah gayanya oke ya jadi kemudian ini gaya listrik yang ada di dalam biologi ini tambahan jadi di dalam neuron manusia itu ada arus listrik yang mengalir jadi itu alasan tadi kenapa saya singgung di dalam gadget kita bisa mengakses smartphone dan sebagainya karena di dalam tubuh kita ada aliran listrik ada aliran positif ada penelitian juga yang baru-baru ini untuk memberikan untuk menangani pasien covid itu juga bisa menggunakan teori elektron ketika kita memberikan tambahan elektron yang di dalam tubuh kita maka itu akan bisa menjadi penangkal untuk virus yang ada itu juga masih di teliti oke ya jadi kita kembali ke kesimpulan tadi kita judulnya adalah muatan listrik dan midan listrik jadi ada dua output atau dua kesimpulan disini yang bisa kita tarik ada dua rumus di dalam pertemuan yang pertama adalah muatan listrik muatan listrik itu kita pakai hukum kolom F sama dengan apa tadi rumusnya K V1 kali V2 dibagi R kuadrat ini adalah yang pertama mengenai hukum muatan listrik jadi kaya yang ada kaya yang ada ketika ada dua muatan disini satu muatan 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 dua gaya yang ada baik itu kaya tarik menarik maupun tolak menolak dari dua muatan itu sebesar K V1 V2 per R kuadrat K itu adalah konstanta per medititas V1 muatan di titik V1 V2 muatan di titik R adalah jarak dari muatan kemudian yang kedua medan listrik medan listrik ini simbolnya adalah E E sama dengan K K per R kuadrat ini kalau ditinjau dari satu titik misalkan kita punya titik kalau ini soalnya ada satu titik berarti ini K K 1 per R kuadrat tapi kalau misalkan ada dua titik misalkan ada dua titik maka kita bisa pakai rumus E sama dengan F per K per K K K K K referensi misalkan tadi kita punya titik disini K K1 disini K2 kalau pengen tau E disini berarti dia sama dengan F per K1 K1 kalau pengen tau E disini E sama dengan F per K2 seperti ini tapi kalau pengen kalau hanya diketahui satu titik berarti kita hanya pakai titik yang ada oke mungkin